Janganlah Triandra curang, ada bukti langsung bawa ke Bapak, ada bukti bawa ke MK. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, memberikan tanggapan terkait munculnya tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Presiden ke-7 R ini mengatakan bahwa pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat. Jadi kecil kemungkinannya akan ada kecurangan. Ihwal tersebut disampaikan Jokowi seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertama yang mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS. Capres-Cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada bawah selu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, katanya. Meskipun demikian, kata Presiden, apabila betul merasa ada kecurangan maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan bisa dilaporkan ke bawah selu atau ke Mahkamah Konstitusi. Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke bawah selu, ada bukti bawa ke MK, katanya. Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menyeroti hasil quick count atau hitung cepat yang menyatakan paslon nomor 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka unggul di Pilpres 2024. Pertama ya, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS, di TPS ada bawah selu, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke bawah selu, ada bukti bawa ke MK. Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik, untuk negara ini sangat baik.